Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di QFUNNY channel Sebelum aku mulai, aku mau menanyakan bagaimana kabar teman-teman subscriberku semua Semoga kalian semua baik-baik ya, sehat-sehat selalu Dan kali ini teman-teman, aku berada di mana nih? Siapa yang bisa nebak aku? Kali ini aku berada di Makau Dan ini adalah pertama kalinya saya berada di Makau teman-teman Dan kebetulan hari ini majikan saya libur dan saya diajak ke Makau Ini adalah impian saya Dulu itu aku pengen banget ke Makau teman-teman Tapi setelah ada corona, ada pandemi Jadi akses ke Makau itu ditutup Jadinya aku gak jadi deh ke Makau Dan baru kali ini aku kesampaian teman-teman Dan ini aku baru saja turun dari base-nya Dan ini adalah sekelilingku Wow Ternyata Makau itu bersih juga ya Bersih dan indah loh Ternyata tidak seperti yang aku bayangkan Dulu itu teman-temanku ada yang bertanya Jangan ke Makau, jangan ke Makau Kumuh, kumuh, seperti itu Tapi ternyata enggak loh Lihatlah, bersih kan Wow, indah loh ternyata Wih, rasanya aku ingin banget deh kesini lagi Yuk kita keliling teman-teman Wih, ada kucing-kucingnya manis banget Halo Wih, aku disapa nih dengan bule Bule, bule apa-apa ya Bule lah ya Nah Ini aku masih jalan-jalan dulu Ini aku baru turun Aku enggak tahu ini nanti aku mau diajak kemana Yang penting aku jalan-jalan dulu Wow Aku merasa sih kayak pedesaan ya Rasanya tuh kayak pedesaan Tapi cantik juga kok Cantik juga Ya hampir 11-12 lah Nah, nah inilah Ini adalah yang paling terkenal nih Yang biasa aku dulu itu aku lihat Di Facebook Di apa itu teman-teman tuh pada foto disini Ini nih Wah, terima kasih majikan gue Udah mengajak aku jalan-jalan kesini Wah, ternyata cantik banget ya Wah, banyak banget nih teman-teman orangnya kesini Dan bagi teman-teman yang mau jalan-jalan ke Makau Itu sangat-sangat-sangat banget mudah teman-teman ya Bisa naik bis dan juga bisa naik kapal ya Dan kebetulan hari ini aku naik bis teman-teman Dan kata majikan aku kalau naik kapal itu Enak sih, tapi agak mahalan Tapi kali ini aku naik bis Naik bis itu dulu yang aku bayangkan Aku pusing Aku tuh sering mabuk kendaraan gitu ya teman-teman Tapi ternyata tidak teman-teman Kalian kalau mau lihat perjalanan Naik bis ke Makau itu bagaimana Kalian bisa lihat Di video aku Sebelumnya ya Sudah pernah aku upload video Perjalanan ke Makau itu Lurus banget Perjalanannya teman-teman Pokoknya kalian dijamin Tidak mabuk deh Yang biasa Aku mabuk Naik bis mabuk Nah jangan takut Aku saja gak mabuk teman-teman Rasanya enak banget Aku mau deh kesini lagi Tapi kalian kalau mau kesini Jangan hari Sabtu Atau jangan hari Minggu teman-teman Apalagi kalau hari liburan Kenapa? Pasti deh full Kalian pasti akan kejebak di imigrasi Jadi kalian kalau mau liburan kesini Ambil hari biasa ya teman-teman Nah aku sudah berada di puncak Sekarang aku mau selfie-selfie dulu Wah cantik ya Tak bisa kubayangkan Ini namanya gereja ya Kalau kata majikan aku Ini adalah gereja tua Gereja tua yang berada di Makau Deket banget kok Perjalanannya itu Tidak sampai Satu jam Satu jam lah kurang lebih ya Satu jam Terus turun Turun dari bis utama itu Kita cari bis lagi Yang menuju kesini Itu hanya tiga jam Hanya tiga terminal Turun Nyampe deh kesini tadi Tapi kemungkinan kalau aku Tidak diajak majikan aku Aku juga lupa jalannya Kesini teman-teman Dan itu jalan lurus Kesana itu Itu semua orang pada jualan Teman-teman Dan mereka itu Jualan makanan Dan asiknya lagi Itu bisa dicobain Kita gak harus beli teman-teman Jadi kita boleh mencoba dahulu Sedikit-sedikit Sedikit gitu teman-teman Dan itu yang dijual adalah Kayak Daging Daging sapi Yang dikeringkan Kayak gitu loh teman-teman Pokoknya enak deh Dijamin Kalian ayo Jalan-jalan kesini yuk Dan ingat ya teman-teman Kalau kalian itu pergi ke Mako Yang dibilangnya Kita beli visa Tidak Kita tidak beli visa Jadi visanya itu Gratis Free ya teman-teman Kita kesini itu Tanpa visa Yang beli itu Hanya tiket Base-nya ya Tiket base Dan ongkosnya Kesini itu saja Kalau masalah Visa itu gratis Teman-teman Oh Lihatlah Aku gak bisa bayangin Aku seneng banget Ini adalah pertama kalinya Aku kesini teman-teman Beneran Aku udah lama banget Bernimpi Aku pengen pergi ke Mako Tapi belum kesampaan Tapi hari ini Bener-bener kewujud Dan hari ini tuh Tidak disangka-sangka Awalnya Tadi tuh mau naik gunung Teman-teman Aku sama masyarakat Majikan aku tadi Rencananya itu Mau naik gunung Tapi ternyata dia Oh tidak Terima kasih Dan akhirnya Aku diajak kesini Pokoknya the best deh Majikan aku Oke deh Bagi teman-teman Yang belum subscribe channel ini Silahkan subscribe Karena subscribe itu gratis Dan jangan lupa Aktifkan tanda loncengnya Supaya kalian tidak ketinggalan Video terbaru dari saya Dan yang sudah Men-subscribe channel ini Saya ucapkan Banyak terima kasih Semoga kalian dipermudah Segala urusannya Dan kalian diberi rezeki Yang melimpah Dan barokah Amin Wah Dan ini aku sudah ada di luar Teman-teman ya Wih gedungnya itu Gak begitu tinggi teman-teman ya Masih tinggian Hongkong sih Jadi gedungnya itu biasa Tapi Bangunannya itu loh Estatis banget gitu ya Lihatlah Ya kan Jadi Kayak bangunan Tempo dulu Tapi itu bagus banget Bener-bener Bagus gitu loh Teman-teman Dan disini juga banyak kok Kayak mbak-mbak yang kerja disini Itu juga banyak Mbak Indonesia yang kerja disini Ada Ada juga Dan katanya Kalau kerja disini itu Lebih Lebih mudah Enggak Enggak seperti kita kerja di Hongkong Teman-teman Dan bagi teman-teman Kalau jalan-jalan ke mbak Jangan lupa beli oleh-olehnya Dan yang paling terkenal itu adalah Itu loh Gak tau apa ya Daging Daging sapi yang dikeringkan Yang tipis Kayak triplek itu loh teman-teman Apa Aku gak tau apa namanya Tapi itu enak banget Aku suka Dan ini aku sudah keluar Dari Dari gereja tua tadi Dan ini ada di Sekeliling luarnya Teman-teman Oh cantik kan Dan disini juga ada hotel Kalau mau menginap Tapi katanya itu Mahal ya Untuk sekarang Itu mahal Karena baru Baru saja buka Tapi kalau dulu Dulu itu katanya murah Tapi sekarang itu Mahal banget Tapi aku tidak menginap Teman-teman Aku langsung pulang Karena besok majikan aku Bekerja deh Ya gak apa-apa Lain kali Datang lagi ya Sebenernya belum puas sih Tapi ya gimana lagi Dan disini itu juga Ada Bebek Bebek bakar Itu Rasanya itu Endul banget Gak seperti di Hongkong Teman-teman Harganya pun juga murah Dan aku mau beli Ini termasuk suasana itu Udah rame ya Teman-teman Karena Memang udah Bener-bener dibuka Dan juga Udah bebas dari masker Jadi Udah rame deh Tapi kebetulan Aku kesini itu kan Hari biasa Jadi itu Awal tadi Di imigrasi itu Tidak begitu Padat Dan rapat Teman-teman Nah Di Mako juga ada McDonald's loh Kalau gak suka Makanan Chinese Kalian bisa Makan McDonald's Disini juga Ada McDonald's Iya kan Gedungnya itu Gak terlalu tinggi Gedungnya itu Standar Tapi bagus banget Jadi Bangunannya itu Gimana ya Kayak Bangunan tempu dulu Sebenarnya itu Hampir sama sih Kayak Hongkong Tapi Kalau ngomong Gedungnya itu Tinggi-tinggi Mencokar langit Kayak gitu ya Kalau disini enggak Jadi seperti inilah Bangunannya Ini Ini juga gereja Saya gak tau ya Di Mako kok Banyak gereja ya Ini juga gereja Dan Sebelah ini adalah Perpustakaan Katanya ya Ini Perpustakaan Tapi gak tau kok Ditutup Belum dibuka Mungkin ya Aku disini itu Pas di siang hari ya Teman-teman ya Nah Ini Iya kan Bangunannya itu Kayak di Indonesia Banget gitu loh Pokoknya Happy deh hari ini aku Ya ada sih Itu gedung tinggi Tapi kan gak tinggi-tinggi Banget ya Gak kayak di Hongkong Kayak gitu Jadi Pokoknya masih alami deh Asik pokoknya Teman-teman Ayo buruan yuk Siapa yang belum pernah Kesini kalian Kalau gak mau Ke Indonesia Indonesia pulang ribet Atau gimana Kalian bisa kok Hanya jutking Ke Makau Satu hari saja Sudah cukup Aku tadi berangkat Jam Berapa ya Aku jam 9 Berangkat dari rumah Terus kemudian Aku nyampe sini Katanya nanti Pulang itu Sekitar jam 7 Sudah nyampe rumah Jadi mungkin Kalau kalian itu Hanya libur Liburan Jadi kalian gak perlu Nginep itu Bisa kok pulang pergi Teman-teman Dan disini Juga kalian Tidak terlalu Keburu-buru banget Aku tadi juga Sudah jalan-jalan Kesana Kemari Kesana Kemari Sudah beli oleh-oleh Juga Dan juga Sudah makan Juga Jadi cukup kok Waktunya Kalau cuma Satu hari Dan kalian Kalau mau Waktunya itu Lebih lama Kalian lebih Datang Lebih awal Juga bisa Teman-teman Dan ini Aku udah menuju Mau pulang Dan ini Jalan pulang Aku teman-teman Sempit ya Jalannya itu Sempit Gak luas Kayak Hongkong Sempit Tapi Jarang banget Montor Mobil gitu Jarang teman-teman Nah Cukup Sekian ya Saya mau pulang dulu Teman-teman Karena Saya Nanti Takut Kehabisan Bis Tapi katanya Enggak sih Bisnya itu 24 jam Teman-teman Jadi kalian Jangan takut Kalau gak ada Bis pulang Sekarang itu Selalu ada Bis 24 jam Cuman Besok itu Masihkan saya kerja Jadi saya itu Harus pulang Lebih awal Nah oke teman-teman Sekian video Dari saya Semoga kalian terhibur Dengan video-video ini Dan saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Menikmati Dan Sampai jumpa Dadah Jangan lupa Like Share And Comment ya teman-teman Terima kasih Bye